Hari ini kita bakalan instalasi fiber optik yang kemarin putus BTW ini aku pake kabel fiber optik bekas yang dulu putus Panjangnya sekitar 150 atau 200 meter lupa karena udah lama Karena dulu aku gak punya fiber toolkit jadi kabel ini nganggur bahkan dijadiin untuk jemuran baju Nah kemarin aku beli fiber toolkit dan belajar gimana caranya untuk masang pas konektor sendiri Walaupun banyak yang gagal akhirnya kabel ini udah siap pasang Yuk kita coba apakah hasilnya ini bakalan bagus atau enggak Karena ini kabel fiber bekas jadinya ngelibet-ngelibet kayak gini Untungnya aku dapet ide digulung ulang pake ember Proses ngerapin ulang kabelnya ini sampe 2 harian loh Ya maklum single player Ngulur kabel sendiri, naik pohon sendiri sampe bikin videonya juga sendiri Akhirnya selesai juga terpasang di rumah klien Makasih ya ember jelek Tapi sayangnya karena kemarin kelindes-lindes ditambah hujan gede Fast konektornya jadi kotor Aku coba pasang ulang deh fast konektornya Setelah berkali-kali gagal masang fast konektornya Akhirnya jadi juga nih Sekarang kita cek redamannya dapet berapa ya Oh iya kalau misalkan kita mau ngecek redaman Yang di ujungnya itu adalah HTBA Lambda nya kita setting ke 1310 Dan ini aku dapet redaman min 11 Nah kalau misalkan yang ujungnya itu adalah HTBB Lambda nya kita setting ke 1550 Dan ini aku dapet redaman minus 18 Kalian biar dapet redamannya bagus gimana ya Bagi tipsnya dong Bagi tipsnya dong Bagi tipsnya dong